Baik, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita melanjutkan pembahasan kita di soal-soal KSM Tahun 2018 dan kali ini kita menginjak soal nomor 12 Pemakaian narkoba akhir-akhir ini semakin mengkhawatirkan Padahal Islam jelas-jelas melarang menggunakan narkoba Karena dapat merusak fisik dan mental Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf 157 Yang artinya, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik Dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk Di bawah ini yang merupakan pernyataan yang salah Tentang dampaknya penggunaan narkoba bagi sistem saraf adalah Jadi yang salah ya Apakah A, narkoba menyebabkan tidak dihasilkannya dopamin sebagai neurotransmitter Apakah kalau misalkan mengkonsumsi narkoba nanti dopamin tidak akan dihasilkan Kalau tidak dihasilkan, maka benar Tentang dampaknya kalau masih dihasilkan, salah Apakah yang B, narkoba mengganggu kinerja sinaps Sehingga jalannya impuls saraf terhambat Apakah akan menghambat kinerja sinaps Kita akan lihat nanti Kemudian C, kokain Menyebabkan aktivitas dopamin berlebihan Yang membarui respon emosi Kokain Apakah menyebabkan dopamin Di soal-soal sebelumnya, kita sudah pernah bahas hormon dopamin Dopaminta Dopamin itu untuk hal yang ketagihan Ketagihan Dan akan mempengaruhi emosi Ataukah yang D, narkoba mengganggu saraf vegetatif Sehingga di saat sakau melakukan hal-hal yang tidak disadari Saraf vegetatif Jadi saraf itu ada saraf vegetatif dan saraf non-vegetatif Saraf misalkan kayak otak Itu adalah yang non-vegetatif, bukan vegetatif Kalau vegetatif itu ada saraf simpatik dan parasimpatik Apakah mengganggu saraf simpatik dan parasimpatik Sehingga di saat sakau melakukan hal yang tidak disadari Itu yang D Kita akan lihat Dari opsion-opsion ini manakah yang kemudian paling tepat Baik, ini adalah Otak Apabila diberi makanan Apabila kita mengkonsumsi makanan Dan apabila kita mengkonsumsi kokain Apabila kita mengkonsumsi makanan Dan mengkonsumsi kokain Ketika kita mengkonsumsi makanan Makanan yang enak, lezat Dan menyebabkan kita rasanya pengen lagi Pengen lagi Maka disitu akan muncul Neurotransmitter Yang namanya dopamine Dopamine akan dikeluarkan Di celah antara dua ujung saraf Namanya sinaps Di sinaps ini Pertemuan antara dua ujung saraf ini Akan dikeluarkan Dopamine sebagai neurotransmitter Membawa Impuls atau rangsang Dari satu sel saraf ke sel saraf yang lain Nah Dari sel saraf yang atas ini Dia akan mengeluarkan dopamine Dopamine itu akan Menesuk ke sel saraf satunya Oke ya Dan ini adalah dopamine receiver Kalau kokain Nah disini dihasilkan Banyak sekali Banyak sekali Dopamine Karena memang Kokain itu akan menyebabkan Berlebihannya produksi dopamine Nah ini ada Molekul-molekul kokain Yang warna merah besar ini Dan ini yang orange ini Seperti cheeky balls Ini adalah Dopamine Nah ini dopamine yang Normal Dan ini dopamine yang Sebanyak ini Yang berlebihan Di produksinya Dikeluarkannya adalah Karena munculnya Yang namanya kokain Oke Dan Kokain Dan vitamin yang lain Itu bisa mengeblok Removal Dopamine From simpatic cleft Nanti kalian lihat Seperti apa Normalnya Ketika Dopamine itu Dilepaskan Itu akan Dikat oleh reseptor Ya Ketika nanti Sudah selesai Kerja dari dopamine 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 yang berlebihan Dopamine yang berlebihan itu Akan di Ambil kembali Diserap kembali Masuk lagi Disimpan Sampai nanti ada Impuls atau Rangsangan lagi Yang harus disampaikan Ke sel syaraf yang lain Nah Namun Ketika ada Kokain Afetamin yang lain Itu akan menyebabkan Pengambilan kembali Dopamine itu Terblok Terhalangi Kenapa Karena si Kokain ini Akan menutup Jalan Pengambilan Atau Pengembalian Dari Dopamine Nah ini Dan beberapa Hormon yang terkait Atau Mempengaruhi Emosi itu Ada Dono Sering Emosi Ada Dopamine Norepinephrine Dan Serotonin Ini adalah Hormon-hormon yang Pengaruhi Emosi Pada manusia Oke Yang namanya Akoba Itu Pengaruh Terhadap Sarap Khususnya adalah Otak besar Kemudian Juga bisa Mempengaruhi Otak kecil Bisa Mempengaruhi Gangguan Sel syaraf Sensorik Sel syaraf Sensorik itu Yang menerima Dari Alat indera Menuju ke Pusat syaraf Itu namanya Sensorik Atau juga Bisa menyebabkan Gangguan Sel syaraf Motorik Yang dari Pusat syaraf Menuju ke Efektor Atau Pelaksana Baik itu Kelenjar air liur Kalau kamu Mencium makanan Maka Efektornya Adalah Kelenjar Ludah Dan yang Membawa Impuls Dari Otak Ke Kelenjar Ludah Adalah Sel syaraf Motorik Namanya Kemudian Bisa juga Menyebabkan Penuaan Dini Ada Gangguan Keseimbangan Kalau misalkan Lagi Mabuk Otak Kecilnya Terganggu Seperti itu Dan akan Mengganggu Syaraf-syaraf Vegetatif Yaitu Syaraf-syaraf Simpatik Dan Parasimpatik Syaraf-syaraf Verifer Atau Syaraf-syaraf Samping Nah Dikutip dari Badan Narkotika Nasional Ada beberapa Ciri Sakao Sabu Yaitu Napsu makan Meningkat Mengalami Paranoid Ketakutan Mengalami Halusinasi Mudah Gelisah Mudah Mengalami Perubahan Suasana Hati Atau Mudah Marah Emosi Sulit Untuk Fokus Durasi Tidur Sangat Lama Atau Melebihi Waktu Tidur Orang Normal Bicaranya Gagap Penafasan Yang Tidak Teratur Kulit Pucat Mual Muntah Dan Kejang Ini Ciri-ciri Ketika Seorang Sakau Jadi Sakau Itu Tentu Saja Bukan Cuma Syaraf Vegetatif Yang Dipengaruhi Bukan Cuma Ini Saja Kamu Bisa Baca Sarap Sympatik Dan Parasimpatik Tapi Juga Sarap Pusat Juga Akan Terpengaruhi Otak Besar Otak Kecil Itu Akan Terpengaruh Jadi Tidak Hanya Sarap Vegetatif Tidak Hanya Sarap Otonom Saja Sarap Otonom Itu Sarap Bisa Bekerja Sendiri Jantung Tetap Jantung Merangsang Air Liur Menyepitkan Pupil Begitu Kemudian Menyepat Menyepitkan Saluran Saluran Udara Salah Ngomong Saya Dimana Disini Kalau Saluran Udara Itu Kalau Para Simpatik Menyepitkan Kalau Simpatik Itu Melebarkan Mereka Saling Berlawanan Kinerjanya Oke ya Kembali Ke Soal Yang Salah Apakah A Narkobanya Tidak Dihasilkannya Dopamin Sebagai Neurotransmitter Ketika Banyak Narkoba Terakumulasi Maka Saat Pengembalian Itu Klepnya Itu Klepnya Itu Ter Sumbat Maka Ketika Dopaminnya Habis Memang Tidak Akan Dihasilkan Lagi Ini Benar Ini Benar Ya Karena Tadi Penyumbatan Penyumbatan Pada Pengembalian Nanti Bisa Dilihat Lagi Di Atas Di Penjelasan Sebelumnya Kemudian Narkoba Menganggu Kinerja Sinaps Sehingga Jalan Impuls Salah Terhambat Yes Tadi Kan Sudah Dilihat Dia Akan Mengganggu Kinerja Sinaps Menyumbat Klem Kemudian Kokain Menyebabkan Aktivitas Dopamin Berlebih Ya Tadi Sudah Diperlihatkan Kalau Food Makanan Itu Dopamin Normal Dia Terlalu Banyak Tapi Kokain Itu Betul Betul Banyak Sekali Dopamin Yang Dikeluarkan Maka Yang Salah Adalah Narkoba Mengganggu Sarap Vegetatif Kenapa Karena Bukan Sarap Vegetatif Ya Sarap Pusat Otak Besar Otak Kecil Kemudian Ada Sarap Motorik Sarap Sensorik Sehingga Di saat Saka Melakukan Hal Yang Tidak Disadari Jadi Yang Tidak Tepat Adalah Kata Sarap Vegetatif Oke Ya Jadi Jawabannya Adalah Yang D Baik Demikian Pembelasan Pada Sempatan Kali Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh